Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Fenty Resmiati owner dari kebun bunga reva hari ini saya akan memperkenalkan krokod jenis daun runcing legendaris ini teman teman bisa lihat ini bunga pink jenis dari krokod legendaris krokod daun runcing legendaris itu di indonesia ada 12 sebenarnya ini hanya satu tangkai dari satu batang krokod yang saya tancapkan disini teman teman bisa lihat disini hanya ada satu pokoknya satu pokok ini dia satu induk dari krokod daun runcing bunga pink tapi dia bermustasi menjadi ini strap-strap ini menjadi krokod ini selebihnya polos saya akan menerangkan menjelaskan terkait bagaimana membuat krokod yang hanya dari satu tangkai anakan satu tangkai stek bisa subur seperti ini teman teman bisa lihat subur semua ya nah begini teman teman saya menggunakan tanah bekas yang kemudian saya olah kembali dengan sistem kopos yang menggunakan campuran campuran tanah apa sampah organik dari dapur saya kemudian dicampurkan lagi dengan serpihan serpihan kulit telur ini teman teman bisa lihat ada serpihan serpihan kulit telur disini nah setelah di fermentasi selama lebih kurang 2 bulan tanah tersebut saya gunakan dan kemudian wadahnya saya menggunakan karung beras bekas jadi bagi ibu-ibu atau sahabat kebun bunga reva yang ingin manfaatkan sampah yang berasal dari dapurnya satu bisa menjadikan sampah tersebut menjadikan kompos seperti ini dengan hasil yang sangat memaskan dari satu batang stek bisa ribun seperti ini kemudian memanfaatkan karung-karung bekas yang cukup kuat untuk dijadikan pot nah ini hasilnya teman teman semua krokot cantik yang krokot ini salah satu kunci suksesnya dia untuk bisa berbunga selebat ini adalah kena sinar matahari full tidak tertutup tidak di bawah keteduhan dan nutrisinya lengkap oke selamat berkebun selamat bersenang-senang dan sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati